Pemisah gelombang tinggi kembali menghantam pesisir pantai APRA di Kabupaten Cianjur. Akibatnya 6 warung milik warga rusak berat, lantaran bibir pantai mengalami abrasi sedalam 5 meter. Gelombang tinggi yang mencapai 8 meter kembali menerjang warga di pesisir pantai APRA kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Dari kejadian tersebut terpaksa membongkar sendiri warung miliknya. Mereka berencana pindah karena takut sewaktu-waktu gelombang kembali tinggi dan menghantam warung yang juga tempat tinggalnya ini. Sebelumnya minggu lalu, gelombang tinggi 7 sampai 8 meter menghantam pesisir pantai APRA hingga mengakibatkan abrasi sepanjang 500 meter dengan kedalaman mencapai 5 meter di bibir pantai. Akibat fenomena alam tersebut, sebanyak 6 warung milik warga setempat rusak berat. Menurut warga, EPN, gelombang tinggi tersebut terjadi Sabtu pukul 3 dini hari. Kali ini sebanyak 6 bangunan warung sekaligus juga dijadikan tempat tinggal mengalami rusak berat akibat dihantam ombak. Hingga Sabtu pagi tadi warga terpaksa membongkar warung miliknya untuk dipindahkan sementara waktu. Sementara menurut camat sindang barang, diperkirakan sudah 14 hari ombak di pantai APRA terus meninggi, hingga 8 meter dan menghantam beberapa warung yang dekat di bibir pantai. Selain itu, air pasang pun mengakibatkan abrasi setinggi 5 hingga 6 meter sepanjang 500 meter di pesisir tempat wisata pantai APRA. Sekitar sudah 14 hari atau 2 minggu ada terjadinya gelombang laut tinggi di pantai APRA Sinang Barang. Nah ini tentu berakibat terhadap satu adanya abrasi di sebagian pesisir pantai APRA, kemudian juga mengakibatkan warung-warung di sekitar bibir pantai terkena imbas yang sampai dengan tadi malam kita cek ada 6 warung yang terkena imbas daripada gelombang tinggi tersebut. Camat sindang barang juga menghimbau kepada warga agar tidak membangun warung di kawasan bibir pantai APRA, karena sewaktu-waktu gelombang tinggi terjadi lagi dan dikhawatirkan kejadian tersebut mengakibatkan korban jiwa.